Intro Pergantian bergoda jaga puropak walaman diadakan setiap 35 hari yaitu setiap Sabtu Kliwon yang juga merupakan peringatan hari kelahiran KGP Apakualam ke-10 Acara geladan upacara pergantian jaga bergoda dilaksanakan pada Sabtu 23 Juli 2016 di Purwapakwalaman yang dimulai sekitar pukul 14 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat Kegiatan ini sebenarnya hanya geladi resik karena acara yang sesungguhnya dilakukan pada 13 Agustus bertepatan dengan Sabtu Kliwon Setiap Sabtu Kliwon, karena 35 hari sekali, selapan di notisan Kenapa Sabtu Kliwon? Karena Sabtu Kliwon kebetulan itu wetonnya saya Kalau dulu itu Sabtu Pahing, karena Sabtu Pahing kebetulan Miosnya, Swargi Bapak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Sekalipun hujan deras mengguyur Puro Pakualaman, prosesi pergantian bergodo jaga tetap berjalan kusuk. Dimulai dengan bergodo berbaris keluar dari Masjid Puro Pakualaman menuju halaman yang dipimpin BPH Kusmo Bimantoro Putra Adipati Pakualaman. Terima kasih telah menonton! Disampaikan Pakualam 10 Adipati Pakualaman bahwa pergantian ini dilakukan untuk menestarikan budaya dan dipadukan dengan atraksi agar masyarakat dapat ikut menyaksikan sehingga juga mendukung pariwisata. Kami dari Katipaten Pakualaman mengucapkan banyak terima kasih tengah-tengah acara ini. Mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung dengan baik sehingga nanti menjadi acara yang rutin tiap bulan, tiap selapanan sehingga bisa menaikkan pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Saya kira tidak banyak yang saya aturkan, saya lagi matungun kepada jenis pariwisata atas perhatian terhadap program perhatian masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton